Na'mo tasa bhaghawato arahato sama sambu dasa. Na'mo tasa bhaghawato arahato sama sambu dasa. Na'mo tasa bhaghawato arahato sama sambu dasa. Terpujilah sang bhaghawato yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang bhaghawato yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang bhaghawato yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, Selama yang berbahagia. Selamat siang. Suki Hoto, Na'mo Budaya. Bahagia sekali bisa berada di sini, di tengah-tengah Bapak Ibu semua, dan saudara-saudari semua, siswa-siswa Buddha semuanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Selama pagi hari ini saya akan berbincang-bincang santai. Mungkin ini nggak bisa disebut, ada madesana, tapi hanya bincang-bincang santai. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama-tama, karena ini masih dekat waktunya dengan Waisak, saya mengucapkan selamat hari Waisak tahun Budis 65. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan maju dalam dhamma. Nah, itu yang pertama, sehubungan dengan Waisak. Setiap tahun kita memperingatkan Waisak. Makna terdalam dari Waisak adalah kita mengingat satu orang yang sangat dekat dengan kita, sangat spesial dengan kita, siapa dia, yaitu Sang Buddha. Beliau adalah guru kita, orang yang sangat dekat, sangat spesial, sangat kita hormati. Nah, itu adalah makna terdalam dari Waisak. Setiap kali Waisak, kita peringati, kita rayakan, kita mengingat kehadiran beliau di dalam hidup kita. Walaupun beliau hidup dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, zaman yang berbeda, situasinya juga mungkin berbeda, tapi satu hal yang terpenting bahwa beliau adalah tetap guru kita. Karena di dalam dhamma, siswa Buddha itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah para bikku, yang kedua para bikuni, yang ketiga upasaka, yang keempat upasika. Upasaka dan upasika adalah bapak-ibu semua, saudari-saudara, sedama semuanya, yang merupakan upasaka, upasika. Jadi, pada momen Waisak, kita mengingat keluhuran dari guru kita, Buddha. Mengingat kebajikan-kebajikan yang pernah beliau lakukan untuk kita. Untuk kita sebagai siswa beliau. Perjuangan beliau untuk menjadi Buddha itu nggak gampang. melewati banyak kelahiran sejak beliau diramal oleh seorang Buddha yang lalu, yaitu Buddha di Pangkara. Bahwa pelak akan menjadi Buddha di masa depan. Waktu itu beliau menjadi seorang petapa yang bernama Tapa Sumedha. di hadapan Buddha di Pangkara, memberikan penghormatannya, dan diramal akan menjadi Buddha di masa yang datang. Sejak saat itu, petapa Sumedha dikenal sebagai Bodhisatta, yang melewati banyak kehidupan, menyempurnakan Parami. Sehingga akhirnya beliau menjadi Buddha saat ini, yang dikenal sebagai Buddha Gautama. Buddha Gautama tidak lain dan tidak bukan adalah guru kita. orang yang sangat dekat dengan kita. Yang sangat spesial. Yang kita hormati, kita puja. Kita hidup, mengikuti apa yang diberikan oleh Buddha, yaitu Dhamma sebagai ajarannya. Nah ini pada momen Waisak kita memperingati kelupuran Buddha. Kita memperingati bahwa kita mempunyai seorang guru, yaitu Sang Buddha. Hubungan kita dengan Buddha adalah hubungan yang istimewa. Hubungan seorang guru dan murid. Buddha adalah guru kita, kita adalah siswa beliau. Ini satu hal yang sangat-sangat penting, yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, bahwa kita adalah siswa Buddha. Buddha adalah guru kita. Kehidupan kita mungkin tidak selalu berjalan mulus, tidak selalu lancar. Di dalam kehidupan kan naik turun. Mungkin ada saat-saat kehidupan kita lagi susah. Terutama kemarin-marin kita telah melewati pandemi COVID. Jadi, mungkin sebagian dari kita menyaksikan sendiri, kehilangan dari keluarga, teman-teman, mungkin saudara, karena COVID ini. Itu adalah kehidupan seperti itu, naik turun. Tapi kita sudah berhasil melewati itu. Nanti mungkin ada saat-saat seperti itu, saat-saat di mana kehidupan kita susah. Kita kadang-kadang mencari sesuatu pegangan, mencari sesuatu yang bisa kita harapkan untuk menolong kita. Ini satu hal. Kalau itu terjadi, kita bisa mengingat bahwa kita punya Buddha sebagai guru kita. Kita adalah siswa beliau. Jadi, saat-saat susah kita bisa mengingat Buddha untuk menolong kita. Buddha memberikan sama ajarannya. yang beliau belikan selama 45 tahun sejak beliau mencapai pencerahan pada umur 35. Sampai akhirnya meninggal pada umur 80. Jadi, selama 45 tahun beliau membabarkan dama ajaran. Yang menjadi ajaran yang untuk bisa kita ikuti sebagai panduan atau perdoman dari hidup kita. Nah, itu yang diberikan oleh Buddha. Jadi, Buddha memberikan ajarannya yang disebut dama. Yang menjadi panduan, perdoman, atau petunjuk untuk kita menjalani hidup. Agar kita hidup lebih lancar, lebih menyenangkan dalam hidup. Nah, Bapak-Ibu, Saudara-saudari dama, itu satu hal. Jadi, di momen waisak, itu momen di mana kita mengingat guru kita Buddha. Momen di mana kita memberikan penghormatannya kepada Buddha. Walaupun Buddha telah lama, paling nibbana. Kita mengingat keluhuran beliau. Kita mengingat jasa-jasa beliau. Maka kita memberikan penghormatan untuk beliau. Ini menumbuhkan keyakinan kita kepada Buddha. Mungkin di antara kita juga ada yang pernah pergi ke India. Menyaktikan sendiri sisa-sisa lelur Tuhan, bangunan yang pernah Buddha tinggal. Pernah hidup di sana. Kita menyaktikan sendiri tempat-tempat seperti itu. Ini menumbuhkan keyakinan kita juga kepada Buddha. Bahwa Buddha memang pernah ada. Pernah hidup pada masa itu. Jadi, kita merasa lebih dekat dengan guru kita. Sang Buddha. Walaupun kita hidup beda tempat, beda zaman, beda waktu. Tetapi, kita merasakan bahwa Buddha memang pernah ada dan menjadi guru kita sampai hari ini. Sampai saat ini. Itu yang ingin saya ingatkan kepada Bapak-Ibu semua. Bahwa kita punya seorang Buddha yang menjadi guru kita. Satu hal yang penting untuk hidup kita. Terus, yang kedua, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagi tentang ini. Tentang, apa namanya, Brahmacari. Jadi, Bante saat ini sedang mengelola tempat pertapaan. Tempat meditasi, tempat pelatihan. Menjadi pertapaan. Brahmacari adalah kata buddhis. Artinya, menempuh kehidupan suci. Yang dimasuk kehidupan suci adalah kehidupan pertapaan. Meninggalkan rumah, menempuh kehidupan tanpa rumah. Menjadi seorang. Kalau seperti Bante, Biku. Ada yang menjadi Bikuni. Atau Samanera. Kalau ada yang menjadi Mechi, Siale. Atau Atasilani. Atau Yogi, pertapa. Jadi, intinya meninggalkan kehidupan secara sementara. Menempuh kehidupan suci. Kehidupan kepertapaan. Jadi, kehidupan pertapaan ini, sebetulnya kalau di zaman dulu, di zaman Buddha, itu merupakan hal yang umum. Hal yang alamiah. Jadi, nanti setelah kita dewasa. Jadi, kita bisa memilih satu bentuk kehidupan yang lain. Bentuk kehidupan yang lain maksudnya tidak. Kalau sekarang kan kita cuma tahu. Nanti setelah kita sekolah, lulus, terus bekerja, akhirnya menikah, punya anak. Terus, kehidupan yang lain maksudnya? Kehidupan seperti apa? Jadi, kita bisa memilih nanti. Setelah kita besar, bekerja, tidak harus menikah. Kita bisa memilih kehidupan pertapaan, menjadi petapa. Sebetulnya, kalau zaman sekarang, tidak umum. Tapi ini mulai dipromosikan. Mulai dipromo bahwa kehidupan pertapaan itu salah satu pilihan. Jadi, salah satu pilihan untuk menjalani hidup. Khusus mungkin buat wanita, atau yang pria juga. Buat kita semua. Jadi, setelah nanti kita dewasa, kita kan biasanya pilihannya yang kita tahu, yang tersedia buat kita, menikah dan berkeluarga. Punya anak, lama-lama tua, dan meninggal. Itu kan satu, arah yang pertama. Arah yang kedua, kita bisa milih. Bisa milih untuk menjalani kehidupan pertapaan, drachma cari. Sebagai, jadi biku, jadi shale, meci, kayak gitu. Atau bikuni. Jadi, ada dua pilihan. Ada dua pilihan untuk menjalani kehidupan. Yang mungkin saja, kita tahu kan yang pertama cuma satu. Jadi, Bante mulai promo bahwa sebetulnya ada dua pilihan untuk menjalani hidup. Jadi, kita kan sekarang tahunnya satu. Sekarang ternyata ada dua. Kalau sekarang mungkin nggak umum. Tetapi, kalau Bante mau cerita, di zaman Buddha, kehidupan, menjalani kehidupan pertapaan, itu sesuatu yang umum, alamiah, sesuatu yang memang biasa. Contohnya apa? Contohnya, dulu, waktu Sang Buddha masih hidup, Sang Beliau meninggalkan keluarga. Meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir. Untuk menjadi seorang petapa. Setelah melihat empat peristiwa. Memang, itu, jalan hidup Buddha. Buddha harus melalui hal seperti itu. Dan akhirnya menjadi Buddha dan bermanfaat untuk banyak makhluk. Makanya dikatakan di dalam kitab Kiti Wutaka bahwa bila ada seorang makhluk, yang muncul karena kasih sayang kepada dunia yang begitu besar. Maha Karuna pada dunia, dia adalah seorang, pastilah seorang Buddha, seorang Tathagata. Jadi, Sang Buddha menjalani kehidupan seperti itu. Harus menjadi petapa, meninggalkan keluarga. Dan pada saat itu, masyarakat India nggak ada yang mengkritik. Meninggalkan keluarga. Meninggalkan anak, istri. Karena pada momen itu merupakan hal yang umum, alamiah. Untuk pergi menjadi seorang petapa. Jadi, hidup bisa dijalani seperti itu. Kalau sekarang mungkin akan banyak yang mengkritik. Bila kita punya anak kecil, kita meninggalkan mereka. Sepertinya nggak punya tanggung jawab. Maka sekarang mungkin ada aturan-aturan untuk menghindari itu. Jadi, terlepas dari banyak tanggung jawab dan beban. Kita bisa pergi. Meninggalkan keluarga, menempuh tanpa hidup. Hidup tanpa keluarga, menjadi seorang petapa. Dan ini, sekarang ini sedang dipromo. Diberitahukan. Dipromosikan bahwa kehidupan sekarang, kehidupan seperti itu sekarang memang ada dan memungkinkan. Jadi, menjadi pilihan hidup buat Bapak Ibu, Saudara-saudara itama. Jadi, nggak harus berkeluarga. Nggak harus menikah. Ada pilihan yang lain. Seperti itu. Itu satu hal yang ingin Bande sampaikan. Jadi, kehidupan Brahmacari bisa kita lakukan pada zaman sekarang ini. Dan banyak tempat-tempat petapaan yang menyediakan fasilitas untuk menjalani kehidupan petapaan seperti itu. Menjadi seorang petapa. Nggak harus menjadi Biku atau Bikuni. Bisa menjadi Siale, Mechi atau sejenisnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi, itu satu hal yang ingin disampaikan bahwa kehidupan Brahmacari terbuka buat Bapak Ibu semua saat ini. Jadi, merupakan pilihan hidup buat kita semua. nggak harus menjalani kehidupan seperti biasa. Jadi, ada pilihan kedua untuk menjalani kehidupan. Pilihan keduanya apa? Kalau pilihan pertamanya kan udah jelas ya. Udah tahu semua. Udah diajarkan dari kecil mungkin. Seperti itu. ini pilihan keduanya adalah menempuh kehidupan Brahmacari. Sekarang kehidupan Brahmacari seperti apa? Pada dasarnya kehidupan Brahmacari itu kehidupan yang jauh dari kesenangan indiria. jauh dari kesenangan-kesenangan yang yang serbiasa kita dapatkan. Kesenangan indiria itu apa sih? Kesenangan indiria itu seperti kesenangan yang sangat yang sangat memikat sebetulnya. Yang kesenangan yang muncul dari maksudnya ketika kita melihat hal-hal yang menyenangkan. ketika kita apa namanya mendengar suara yang merdu ketika kita membaui aroma yang yang baik gitu ya. Terus ketika kita mengecap rasa yang enak atau kita bersentuhan dengan sesuatu yang lembut. Nah itu itu disebut kesenangan indera. Kesenangan indera kesenangan indera ini ya dikatakan di banyak suta juga di dalam ajaran Buddha itu sangat memikat menyenangkan dicari oleh makhluk-makhluk duniawi gitu ya. Seperti saat ini juga sejak kita kecil kita terkondisi oleh kesenangan-kesenangan duniawi itu kan semua hal yang ada di sekitar kita itu mengarahkan kita pada pencarian kesenangan-kesenangan indiawi ini. Jadi kita juga cuma tahu hal-hal seperti itu gitu ya. Tahunya hal-hal seperti itu ya. Terus itu yang juga kita inginkan yang diajarkan oleh dunia seperti itu. Nah kesenangan-kesenangan indera itu memang menyenangkan. Tetapi guru kita Buddha mengajarkan bahwa kesenangan indera ini hanya memberikan sedikit kesenangan dan menimbulkan banyak sekali bahaya kesenangan indera ini. kalau kita menempuh kehidupan brahmacari kita ini menjauhkan diri dari kesenangan-kesenangan indera ini. Contoh sederhana bantai kasih contoh sederhana. Ketika nanti misalkan kita latihan latihan mungkin 10 hari dibihara nanti kan kita terputus dari handphone ya dari HP tapi kan sekarang zaman sekarang kan kita setiap pagi kalau kita bangun pagi apa yang kita lihat? Pasti handphone kita betul nggak? Kita mungkin mencari berita mencari apa-apa kabar dari yang lain pagi setiap kali bangun pagi apa yang kita temui yang kita lihat pasti handphone kita selama latihan mungkin handphonenya ditinggal atau disimpan nanti kita akan merasa hidup tanpa handphone handphone semua hal bisa kita dapatkan dari handphone baik kesenangan indera maupun informasi hiburan maupun yang sifatnya bukan hiburan juga ada disitu jadi ketika kita kehilangan handphone itu untuk berapa lama mungkin pikiran kita menjadi gelisah cemas gitu ya nggak biasa jadi kita kehilangan kehilangan apa ya yang biasa kita dapatkan kehilangan kesenangan untuk sementara gitu ya nah itu reaksi pikiran kita gimana? itu menderita juga kayak gitu nah tetapi kalau misalkan semakin lama kehidupan dijalani kehidupan brahmacari dijalani kita bisa melihat perbedaannya pikiran nanti biasa berada di kesenangan indria dengan kita sedikit terasing sedikit menjauh dari kesenangan indah itu kerasa sama kita ya di pikiran kita ya di batin kita kita tuh menjadi gelisah ya kalau ada buku dulu Bantai pernah baca buku buku Ashan Bram namanya si cacing dan kotoran kesayangannya pernah baca bukunya judulnya itu gitu nah di buku itu dijelas sebetulnya itu sebuah perumpamaan memang ada kisah kisah kisahnya ada itu kisahnya ada cuma kisahnya ada seperti itu cuma sedikit dimodifikasi tapi ini menggambarkan hal yang baik jadi kalau kita mencoba misalkan untuk ada satu sejenis misalnya serangga kita serangga itu memang tinggal di rumahnya rumah serangga mungkin setumpuk kotoran kotoran kerbau bisa kotoran sapi kalau kita lihat ada seranggan kalau kita coba isakan ambil nanti dia akan balik lagi seperti itu demikian pula kisah ini sebetulnya ada ditulis di buku kurang lebih seperti ini kisahnya di buku ditulis bahwa ada seorang seorang raja yang sangat bersedih karena kehilangan istrinya atau permasyuri yang sangat disayangi jadi raja itu gak mau makan jadi sangat meratap meratap terus meratap bersedih kalau bersedih kalau di sebenarnya ada istilah buddhist yang namanya shoka varidewa upayasa nah itu shoka itu artinya kesedihan varidewa itu meratap jadi kesedihan yang levelnya atau tingkatnya semakin 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 dalam upayasa itu sampai putus asa putus asa jadi kalau nanti bapak ibu misalnya kehilangan sesuatu kan sedih ya nah kesedihan yang meningkat levelnya menjadi varidewa varidewa sampai meratap merauh-merauh menangis tapi suatu saat kalau makin meningkat lagi kesedihan nangisnya berhenti tapi kesedihan bukan menjadi hilang menjadi putus asa mungkin gak nangis lagi tapi udah putus asa udah hilang harapan putus asa nah ini bisa mengakibatkan kehilangan akal sampai bisa mengakhiri hidupnya ya bunuh diri nah karena kesedihan seperti itu makanya hati-hati dengan kesedihan nah terus berarti cerita cerita raja itu kehilangan permasyuri sedih banget sampai menangis meratap istrinya itu itu gak mau dikuburkan disimpan aja mayatnya kayak gitu karena dia merasa ya mungkin masih sayang kan sangat sayang sampai suatu hari ada seorang petapa yang sangat sakti petapanya sakti dia itu berkata mau gak maksudnya melihat permasyuri ini lahir di mana oh raja itu sangat senang karena mungkin merasa akan bisa bertemu dengan permasyurinya karena dia juga tahu permasyurinya hanya tinggal jasadnya aja mayatnya aja tapi maksudnya sudah terlahir kembali di tempat yang lain lagi atas bantuan petapa itu diceritakan bahwa permasyurinya itu lahir ya sebagai seekor serangga anggaplah cacing lah tapi sebetulnya di cerita itu bukannya cacing sejenis sejenis kumbang yang tinggal di satu kotoran kotoran sapi nah kumbang ini udah hidup dengan keluarganya yang baru dan tinggal di tempat yang baru di habitatnya di tempatnya di lingkungan di habitatnya nah tapi petapa ini bilang bahwa istrinya dia permasyurinya ini udah hidup sebagai kumbang di kotoran kesayangannya itu lalu raja ini berusaha untuk menyelamatkan si kumbangnya itu si kacingnya itu dari kotoran yang memisahkan tetapi gak mau dia balik lagi ke situ balik lagi ke situ berapa kali dipindahin balik lagi balik lagi seperti itu nah dari dari kisah itu ini menggambarkan tentang kesenangan indria yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini sejak kecil kita udah terkondisi lahir lahir dengan lahir dengan tanha ya terus hidup hidup di lingkungan di habitat memang tanha berkembang kayak gitu ya kesenangan indera itu tubuh subur jadi ketika kita secara sementara dipisahkan terasing dijauhkan dari kesenangan indera itu kita batin kita berontak ya batinnya gak gak merasa nyaman ya pikirannya gak senang dia pengen ke tempat semula ke habitat alaminya dimana di kubangan kotoran nah kita seperti itu perumpamaan ini sangat tepat jadi tepat menggambarkan kehidupan kita kesenangan indera yang kita dapatkan lewat mata telinga hidung lidah kita indera-indera kita bertemu dengan sesuatu yang menyenangkan emang sangat menyenangkan menggiurkan dicari diharapkan sekarang guru kita buddha mengajarkan kesenangan indera ini itu memberikan memberikan kesenangan yang sedikit menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa kalau kita baca ajaran buddha yang namanya suta-suta itu kan kotba-kotba buddha banyak menggambarkan kesenangan indera itu yang yang seperti itu hanya menimbulkan sedikit kesenangan dan bahaya yang mengintai dibalik kesenangan indera maka sang buddha mengajarkan satu pilihan hidup yaitu brahmacari menjadi pertapa menjadi pertapa pada inti esensinya itu adalah meninggalkan kesenangan indera menempuh kehidupan suci makanya kehidupan itu disebut kehidupan suci brahmacari suci ini bukan berarti pikiran kita yang suci jadi kehidupan yang meninggalkan kesenangan indera itu kehidupan suci di dalam dhamma cakap pawatana suca atau kotbah pertama yang buddha dikatakan di dalam kotbah itu apa namanya sang buddha meninggalkan dua jenis ekstrim ekstrim yang pertama itu ekstrim ya apa namanya ekstrim itu apa namanya memuaskan kesenangan indera jadi terus ekstrim yang kedua melakukan pertapaan penyiksaan diri yang sangat ekstrim seperti kita ketahui setelah guru kita sang buddha menjadi seorang pertapa saat itu bodhisatta dia mengikuti satu ajaran untuk melakukan penyiksaan diri selama enam tahun penyiksaan diri yang belum pernah dilakukan oleh pertapa manapun saat itu sangat ekstrim sehingga kalau kita pernah lihat kan ada patung buddha yang patungnya menggambarkan waktu buddha sedang mengalami penyiksaan diri melakukan penyiksaan diri kulitnya itu udah tinggal tulangnya kulitnya cuma kulit aja gak ada dagingnya terus tubuh buddha berwarna hitam nah ini menggambarkan penyiksaan diri yang dilakukan buddha saat itu sangat ekstrim dikatakan tinggal tulang aja sama berbalut kulit dan kulitnya juga hitam karena buddha melakukan penyiksaan diri yang sangat ekstrim contohnya dia mengurangi makan ada saat-saat mengurangi makan dari sedikit-sedikit sampai makan satu butir butir nasi sampai gak makan sampai kulitnya kurus sekali terus berjemur katanya di siang hari dan berendam di malam hari waktu berjemur kan kulitnya jadi hitam berjemur terus berendam di air yang dingin malam hari nah itu terus pernah melakukan tidur tidur di duri-duri gitu ya jadi hal-hal yang ekstrim untuk menyiksa tubuh gitu ya menganggap bahwa ini adalah jalan untuk mencapai pembebasan nah terus ekstrim yang pertama itu pernah dilakukan oleh buddha juga kan waktu dia menjadi pangeran hidup dengan keluarganya kan punya tiga istana yang sangat menyenangkan apapun keinginannya dituruti kesenangan indera itu ya makanan hiburan tari-tarian segala jenis kesenangan indria yang bisa didapatkan pada zaman itu itu didapatkan oleh pangeran sidata ya dipuaskan nah ini ekstrim yang pertama yang kedua penyiksaan diri akhirnya saat itu buddha ya yang lelah itu ya mendengar satu apa namanya katanya rombongan pemusik rombongan pemusik yang memainkan alat musik ya mendengar nyanyian ya bahwa kalau senar ya senar gitar ya atau senar pokoknya senar ya kayak tali itu kalau ditarik terlalu keras itu menjadi putus tapi kalau kendur itu enggak menghasilkan suara yang merdu jadi menyadari hal itu ya memutuskan buddha memutuskan untuk meninggalkan dua jenis penyiksaan diri dan kesenangan menempuh jalan tengah namanya majima patipada jalan tengah yang membawa yang akhirnya membawa buddha pada pencapaian pencerahan sempurna nah jalan tengah itu namanya jalan mulia berunsur delapan ya Arya Atanggika Mago jalan mulia berunsur delapan satu jalan cuma ada delapan unsur nah itu yang akhirnya membawa buddha pada pencapaian pembebasan akhir dari duka pencapaian nibbana ya pembebasan dari semua jenis kilesa yang mampu mengalahkan sepuluh balah tentara marah mencapai buddha di bawah pohon bodi 2.566 tahun ditambah 45 tahun pengabdian beliau karena tahun buddha itu tahun di mana dianggap buddha itu mencapai parinibana atau meninggal sampai pencerahannya harus ditambah 45 tahun lagi seperti itu jadi di momen itu ketika menggunakan jalan tengah ini akhirnya berhasil dan menjadi buddha akhirnya menjadi guru kita kita punya hubungan sama buddha sampai hari ini jadi bapak ibu saudara-saudari saudara istama brahmacari ini adalah esensinya meninggalkan kesenangan indriya terasing dari kesenangan indriya menjauh meninggalkan kesenangan indriya jadi menjadi seorang petapa gitu ya terus saat ini memang tersedia di tempat bante itu ada latihan-latihan brahmacari waktu nanti menjalani latihan brahmacari nanti akan diajarkan bisa dikatakan soft skill dan hard skill hard skillnya itu hard skillnya latihan moralitas jadi latihan moralitas minimal 8 sila terus ada soft skillnya latihan meditasi mengelola batin biar batin itu menjadi tenang damai biar batin nanti itu menjadi bijaksana seperti itu jadi brahmacari saat ini terbuka buat bapak ibu semua menjadi pilihan hidup yang kedua selain berumah tangga ada pilihan hidup buat bapak ibu semua buat saudara saudari semua untuk menempuh kehidupan brahmacari sebagai pilihan yang kedua kalau kita hanya tahunya sekarang pilihannya cuma satu setelah selesai sekolah bekerja menikah dan berkeluarga itu pilihan pertama tapi ternyata sekarang ada pilihan kedua yaitu menjadi brahmacari meninggalkan meninggalkan rumah menempuh kehidupan tanpa rumah menjadi pertapa nah ini hal kedua yang ingin disampaikan jadi ada kehidupan brahmacari sebagai pilihan kedua itu yang lain yang ingin saya sampaikan satu hal lagi saat ini kita telah melewati melewati apa namanya melewati pandemi COVID bisa dianggap seperti itu walaupun masih ada yang terkena tapi bisa dikatakan telah melewati kebaktian kita juga sudah mulai offline dan kegiatan kegiatan buddhist sudah mulai banyak dilakukan nah ini sebuah keuntungan buat kita di Indonesia kita melewati badai pandemi COVID ini ketika waktu badai itu datang kita menyaksikan sendiri banyak juga anggota keluarga teman-teman saudara mungkin kerabat yang kita kenal yang akhirnya harus meninggal awalnya berita yang kita dengar mungkin mungkin kita gak kenal siapa yang meninggal tapi lama-kelamaan kita kenal dari teman ada satu kisah dulu teman-teman bantai sendiri bilang waktu itu bilang itu hati-hati nanti ada COVID nih jangan pergi kemana-mana pakai masker segala macam eh dua hari kemudian tahun-taunya dia meninggal terus bantai gak tahu juga ternyata dia kena COVID gak cerita cuma tahu aja bahwa dia cuma peringati gak tahu padahal dia sendiri kenal tapi gak bilang-bilang akhirnya dia meninggal itu banyak sih kejadian-kejadian seperti itu ada beberapa yang tadinya kita gak kenal lama-lama jadi kita kenal lama-lama kita terima berita keluarga sendiri mungkin ada yang meninggal karena COVID itu suatu kehilangan buat kita tapi sekarang kita udah berhasil melewatinya ini hal ini sebetulnya mengingatkan kita bahwa kesehatan itu penting Buddha mengatakan maksudnya bahwa kesehatan itu keuntungan yang besar hoki yang besar itu adalah kesehatan selama kita cukup sehat kita bisa melakukan banyak kebatikan makanya Bapak Ibu semua cukup beruntung disini bisa ketemu berarti semuanya dalam keadaan sehat kesehatan ini suatu keuntungan benar-benar keuntungan terbesar buat kita selama kita masih sehat apa yang ingin kita lakukan masih bisa kita lakukan cuma kalau kita tengok ke belakang kita melihat ada keluarga-keluarga kita yang harus sampai harus meninggal ini mengambarkan bahwa bahwa maksudnya kematian yang mereka alami itu juga satu hal mengajarkan kita tentang kehidupan bahwa kehidupan itu anicca ajaran buddha yang sangat penting yaitu anicca anicca itu artinya tidak kekal tidak kekal itu maksudnya tidak selamanya ada ya jadi selama enggak semua hal yang sekarang ada bersama kita contohnya mungkin keluarga kita harta kita atau bahkan diri kita sendiri kesehatan kita tubuh kita enggak selamanya ada bersama kita suatu saat nanti enggak ada ketiadaan mereka itu disebut anicca jadi anicca itu maksudnya sesuatu yang sudah ada menjadi enggak ada itu anicca tidak kekal sekarang ada sekarang ada ini kalau menurut buddhis bukan kebetulan yang ada sekarang ini bukan kebetulan yang ada ini disebabkan oleh kondisi-kondisi ada kondisinya ada sebabnya contohnya kelahiran kita sekarang ini bukan kebetulan bukan ada makhluk tertentu yang membuat kita lahir tetapi memang ada kondisi tertentu ada sebab tertentu gabungan dari sebab dan kondisi kondisi tertentu yang menyebabkan kelahiran kita nah kelahiran kita itu enggak selamanya setelah kita lahirkan hidup kehidupan kita itu enggak selamanya ada akhirnya ada batasnya ada usianya yang nah ketika itu terjadi misalnya batas usianya sudah habis kita meninggal disebut meninggal dan meninggalnya kita itu disebut anicca tidak kekal Buddha mengatakan sabbe sangkara anicca segala semua yang terbentuk ya terwujud karena kondisi kondisi tertentu itu anicca kayak gitu enggak selamanya ya eksis enggak selamanya hidup suatu saat ada masanya ada akan berakhir itu disebut anicca ya anicca seperti itu jadi kejadian kematian mengingatkan kita pada ajaran Buddha yang sangat penting yaitu anicca seorang guru besar ya master meditasi kacang cah mengatakan dia pernah mengajarkan anicca dalam bentuk seperti ini misalnya dia memegang gelasnya dia pegang gelasnya dia bilang kamu bisa lihat gelas ini kan masih baru ya tapi sebetulnya gelas ini ada retaknya bisa lihat enggak retak gelas ini murid-muridnya bilang gelasnya masih baru enggak ada retak gurunya bilang ini mungkin ada retaknya ada retaknya kamu enggak terlihat aja buktinya apa kalau kita taruh gelas kacang kita ini terlepas nanti pecah kenapa dia pecah sebetulnya karena memang udah retak maksudnya ini cuma perumpamaan maksudnya semua benda itu ada unsur anicca walaupun enggak terlihat seperti kita siapa yang nyangka suatu saat kita akan meninggal kita kan enggak bisa tahu besok meninggal atau lusa meninggal tapi kita tahu bahwa kita akan meninggal artinya waktu kita lahir memang kondisi anicca atau ya apa ya namanya sesuatu yang disebut anicca itu udah ada bersama kita coba nunggu masanya aja seperti gelas ini kan sekarang enggak terlihat tapi ternyata ada loh retaknya anicca itu seperti itu ya Bapak Ibu ini ajaran Buddha yang penting berhubungan dengan meditasi lipasana juga kalau Bapak Ibu dari meditasi lipasana ya apa sih yang mau dipahami yaitu anicca ini anicca duka anatta dipahami bahwa anicca ini ada bersama kita cuma kita sekarang belum mampu melihatnya tapi kalau kita udah mampu melihatnya berarti Bapak Ibu berhasil dalam meditasi lipasananya kayak gitu ya jadi Bapak Ibu Saudara-saudara istama ajaran Buddha kan banyak ya luas dalam salah satu yang penting ajaran tentang anicca terlihat jelas apalagi pas pandemi kemarin Bapak Ibu melihat sendiri ya teman kadang ada keluarga juga yang tumbang menyadari itu ya ya mengingatkan kita itu anicca kehidupan ini anicca sudah tahu seperti gelas ini ada retaknya demikian pula kehidupan kita itu retak menurut Buddha anicca itu walaupun segala sesuatu itu anicca tetapi yang anicca itu harus diterapkan di dalam diri kita dilihat di dalam diri kita jangan dilihat di luar di luar misalnya gedung segala macam memang anicca gitu ya tetapi nggak membebaskan tetapi kalau kita mengaplikasi anicca ke dalam batin dan jasman kita terlihat kalau mampu terlihat nah itu disebut meditasi pasana terus kita akan paham kita akan mampu menerima keberadaan diri kita sesuai dengan alamiahnya kayak gitu nah ini ini satu hal yang lain yang ini disampaikan bahwa kesehatan itu berharga di dalam keuntungan terbesar adalah kesehatan kematian mengingatkan kita terhadap ajaran Buddha yang disebut anicca yang sangat penting yang berharga dalam hidup kita ini tiga hal yang ingin disampaikan bantai pikir cukup ini yang bisa bantai sampaikan semoga ini bermanfaat ya buat Bapak-Ibu semua sekian dan terima kasih sabay satah bawantu suki itata sadu sadu mungkin nanti ada sesi tanya-jawab ya nama budaya Bante Bante bilang ada satu jalan hidupan yaitu selain berumah tangga adalah menjadi Brahma Brahma Cari atau menjadi Samanera jika usia saya sudah 5 tahun lebih berapakah usia maksimal yang dapat diterima untuk bergabung menjadi Brahma Cari terima kasih nama budaya Bante Bante yang menjawab ya usia ya Bapak-Ibu saudara-saudara istama usia maksudnya kita usianya berapa sebetulnya usia ini berhubungan dengan kesehatan kita mungkin yang penting Bapak-Ibu sehat lah cukup sehat maka tadi Bante berbicara tentang kesehatan merupakan keuntungan terbesar buat kita selama kita cukup sehat apa yang kita ingin lakukan kita bisa ingin lakukan tidak tergantung usia tadi Ibu itu bilang usianya sudah 50 tahun lebih ya ya masih oke lah kalau masih bisa makanya Bapak-Ibu kesehatan itu penting berapapun usia kita kalau kita cukup sehat itu memungkinkan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan dalam hal ini kalau kita ingin menempuh kehidupan sebagai petapa menjalani kehidupan Brahmacari dimungkinkan makanya kesehatan merupakan keuntungan terbesar di dalam hidup kita jadi kalau saat ini cukup sehat oke ya Bapak-Ibu masih beruntung itu jawabannya ya masih bisa diterima usia berapapun yang penting cukup sehat karena memang rencana juga disediakan nanti adalah ada kutih-kutih khusus kamar-kamar khusus yang untuk lansia tapi dengan catatan cukup sehat tidak harus dibantu kalau kemana-mana itu itu saja jawabannya beruntung Bapak-Ibu masih cukup sehat sampai hari ini kesehatan juga harus diingat bahwa itu juga anicak anicak artinya tidak selamanya ada sama ada sama kita tiba-tiba kita bisa sakit berat besok sampai harus terberbaring dalam jangka waktu yang lama siapa tahu tidak ada yang tahu tidak bisa dipastikan jadi kalau hari ini cukup sehat itu baik keuntungan terbesar buat kita jadi kita bisa merencanakan kita bisa ikut latihan seperti itu terima kasih baik terima kasih Bante atas yang mau bunuhnya saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nama budaya Bante saran apa dari Bante buat kami umat awam kalau tidak agar kita tidak melekat atau tidak ada keinginan bagaimana dapat menggapainya supaya kita tidak melekat atau tidak ada keinginan dalam hidup sebagai perumat terima kasih Bante terima kasih atas pertanyaannya sebetulnya tidak melekat atau tidak mempunyai tidak melekat atau tidak memiliki sebetulnya tidak melekat ada dua istilah dalam buddhis namanya tanpa tanpa itu keinginan kemelekatan itu upadana kemelekatan sama keinginan sebetulnya mirip cuma beda intensitas jadi tanpa yang maksudnya intensitasnya kuat terus ditambah dengan misalkan yang lain-lain misalnya dengan pandangan salah jadi tanpa ditambah ditambah pandangan salah itu menjadi kemelekatan atau misalkan intensitas dari keinginan yang kuat itu disebut kemelekatan dan kemelekatan sama keinginan ini merupakan kekotoran-kekotoran batin yang memang sangat besar di dalam pengaruhnya di dalam kehidupan kita bersama dengan satu lagi sebetulnya yang disebut awija atau kebodohan ini sepasang awija dan tanha itu merupakan dua akar yang membuat kehidupan ini kehidupan kita atau itu berputar atau yang membuat kita ini selalu terlahir kembali dan selama kita lahir kembali maksudnya selama lahir berarti kan kita hidup selama kita hidup maksudnya ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang disebut itu kita alami kelahiran itu juga duka tapi baik kelahiran maupun setelah kita lahir kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan baik bersifat fisik maupun batin itu disebabkan oleh dua hal ini bagaimana mengurangi kemelekatan kita harus belajar ajaran Buddha yang pertama belajar ajaran Buddha ya belajar tentang itu tadi bahwa penderitaan kita ada sumbernya gitu ya ada sebabnya ada kondisinya kondisinya apa tadi dua akar tadi yaitu tanha dan awija keinginan kalau keinginan itu identitasnya kuat disebut kemelekatan keinginan bersama dengan apa namanya kebodohan batin merupakan dua akar pertama kita belajar kita mengetahuinya kedua ya nanti kita menggunakan ajaran Buddha yang lain untuk apa namanya mengurangi atau pada akhirnya nanti melenyapkan dua hal itu kayak gitu ya ajaran Buddha yang lainnya apa sih ya itu ajaran Buddha yang disebut jalan mulia beruas delapan jalan tengah nah walaupun jalan tengah ini sering disebut jalur tua ya jalan lama gitu ya tetapi memang ini yang yang efektif seperti itu ya yang efektif untuk untuk ya awija dan tanha ini dua akar ini yang menjadi penyebab penderitaan walaupun dikatakan di dalam contoh empat kebenaran mulia bahwa tanha penyebab dari semua duka tapi tanha ini gak bisa berdiri sendiri ya di belakangnya itu ada awija ya ketika tanha lenyap otomatis awijanya lenyap ya kayak gitu jadi dengan belajar ajaran Buddha yang lain pertama kita belajar ajaran Buddha di dalam ajaran Buddha juga dijelasin bahwa sumber dari duka penderitaan itu ada yang disebut tanha awija gitu ya nanti kita belajar ajaran Buddha yang lain bahwa dikatakan ya bahwa penderitaan ini bisa dilenyapkan dengan melenyapkan sumbernya ya dengan cara apa ya itu jalan mulia berluas delapan ya jadi empat hal ini ada yaitu penderitaan sumber penderitaan penderitaan bisa dilenyapkan jalan untuk menyiapkan penderitaan jalan mulia berluas delapan empat hal ini disebut empat kebenaran mulia kayak gitu ya jadi dengan mengikuti ajaran Buddha ya menjadi kondisi buat kita untuk melemahkan semua kekotoran batin kayak gitu jadi kebahagiaan kita sebetulnya memang paralel dengan kekotoran batin semakin sedikit kekotoran batin kita semakin tidak menderita artinya kebahagiaan ada gitu ya ada kebahagiaan nanti nanti semakin banyak kekotoran batin semakin banyak penderitaan kebahagiaan semakin sedikit gitu ya tapi kalau nanti pada akhirnya kekotoran batin lenyap berarti tidak ada penderitaan kebahagiaan yang ada cuma kebahagiaan aja seperti itu bisa dimengerti gak kayak gitu jadi keinginan kemelekatan memang semua harus disadari ini merupakan kekotoran batin yang ada di dalam diri kita keuntungan buat kita bisa bertemu dengan ajaran yang menjelaskan bukan hanya menjelaskan sumber dari penderitaan tetapi solusi dari bagaimana melenyapkan penderitaan itu Bapak Ibu Saudara-saudara selamat keuntungan buat kita bisa bertemu dengan ajaran Buddha ketika kita bertemu ajaran Buddha menjadi semacam keuntungan buat kita bahwa kita punya kesempatan untuk mengakhiri penderitaan yang ada dalam diri kita untuk mencapai kebahagiaan karena penderitaan dan kebahagiaan sebetulnya itu dua kata yang mirip-mirip artinya kalau gak ada penderitaan kan bahagia kalau ada penderitaan yang gak bahagia kayak gitu-gitu aja itu aja terima kasih pertanyaannya baik terima kasih Bante atas jawabannya ada pertanyaan selanjutnya dari umat di rumah ngeluhi zoom akan saya bacakan dari Saniwati nama budaya Bante nama budaya bagaimana cara saya mengendalikan supaya saya tidak terlalu bergembira dan tidak terlalu bersedih akan sesuatu terima kasih Bante oh iya bagus pertanyaannya ya Bante ingin mempunyai keseimbangan keseimbangan batin keseimbangan batin ini bukan perasaan netral kalau perasaan netral itu artinya gak terlalu senang gak bahagia tapi ini keseimbangan batin yang seimbang batin yang seimbang di dalam Brahma Wihara Brahma Wihara itu ada empat kualitas istimewa yang disebut Brahma Wihara mulai dari Meta Karuna Mudita UPK Meta itu artinya cinta kasih universal cinta kasih mengharapkan semua makhluk bahagia mengharapkan semua makhluk happy semuanya sedangkan Karuna itu mengharapkan semua makhluk bebas dari penderitaan ada Mudita Mudita yang ketiga Mudita itu mengharapkan semua makhluk yang bahagia itu bisa bahagia selamanya artinya simpatik jadi turut bahagia mengharapkan kebahagiaan dari makhluk itu terus berlangsung lama tidak hilang kebahagiaannya tidak cepat hilang terus yang ketiga yang keempat UPK UPK ini keseimbangan batin bukan perasaan netral walaupun namanya UPK tetapi maksudnya adalah batin yang seimbang batin yang netral bukan perasaan yang seimbang tetapi batinnya batinnya seimbang maksudnya kalau contoh kalau kita bertemu dengan orang yang lagi oke-oke kita bilang semoga kamu bahagia tetapi kalau kita melihat orang yang menderita kita bisa berkata semoga penderitaannya cepat hilang semoga penderitaannya berkurang kalau kita bertemu dengan orang yang lagi happy kita bisa berkata oh turut bahagia atas keberhasilan atau kebahagiaan yang kamu capai terus kalau kita misalkan melihat orang yang menderita tetapi kita tidak mampu menolong tidak tidak mampu berbuat apa-apa kita bisa mengembangkan keseimbangan batin mengembangkan keseimbangan batin dengan berpikir semua makhluk memiliki karmanya sendiri lahir dari karmanya sendiri terhubung dengan karmanya sendiri terus terlindung oleh karmanya sendiri apapun karmanya yang diperbuatnya itu yang akan mereka dapatkan atau warisi jadi berpikir tentang karmanya merenung tentang karmanya ketika kita dalam suatu suatu keadaan sulit keadaan yang sulit kejebak masalah atau gimana keadaan sulit atau menderita untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain kalau untuk orang lain kita tidak bisa tolong kalau untuk diri kita sendiri terus kita bisa mengembangkan yaitu tadi keseimbangan batin dengan cara berpikir tentang karmanya merenung tentang karmanya bahwa kita adalah pemilik karmanya kita sendiri lahir dari karmanya sendiri terhubung oleh karmanya sendiri terlindung oleh karmanya sendiri apapun karmanya yang kita perbuat itulah yang akan kita peroleh kita adalah pemilik karmanya kita sendiri maksudnya bahwa apapun perbuatan yang kita lakukan kan sebetulnya itulah milik kita asli milik kita bukan yang lainnya lahir dari karmanya kita sendiri maksudnya ini juga sebetulnya mirip bahwa maksudnya kelahiran kita disebabkan oleh karmanya karmanya kita jadi atau karmanya yang kita perbuat oleh kita sendiri lahir dari kita sendiri terus yang ketiga kita ini terhubung oleh karmanya kita sendiri maksudnya kita sama kama-kama itu seperti saudara kalau saudara kan kita sering kontak terhubung jadi maksudnya kama sama kita itu memang terhubung seperti saudara kama-kama kita terus yang keempat kita terlindung oleh kama kita sendiri maksudnya kama baik akan melindungi kita terus kita mewarisi kama kita sendiri ini berhubungan dengan akibat kama akibat kama kita kan melakukan kama kama misalnya perbuatan kama itu punya potensi akan akibat jadi kama dan akibatnya itu maksudnya sejenis jadi kita akan mewarisi akibat dari kama kita sendiri jadi ini tentang kama ini sebetulnya maknanya mirip-mirip semua pemilik dari kama kita sendiri lahir dari kama kita sendiri kita membuat kama itu kita lakukan sendiri terus kita terhubung oleh kama kita sendiri seperti kama seperti saudara kita 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 kontak dengan maksudnya sering kontak dengan kama kita sendiri kita terlindung oleh kama kita sendiri ini berhubungan dengan akibat kama juga akibat dari kama baik kama baik yang pernah kita lakukan punya potensi akibat akibatnya itu akan memproteksi kita 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 mewarisi kama kita sendiri ini juga berhubungan dengan akibat dari kama ya jadi akibat dari kama itu sejenis dengan perbuatannya nah merenung tentang kama membuat batin kita seimbang gitu ya batin kita akan maksudnya bisa 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 tenang lah kalau kita mengalami sesuatu yang membuat kita sulit kita bisa berhubungan dan itu atau kita ingin membantu orang tapi ternyata nggak bisa ya kita juga bisa menerapkan ya perundungan terhadap kama untuk membuat pikiran dan batin kita menjadi tenang nggak merasa bersalah juga sih karena nggak bisa bantu kayak gitu ya kadang-kadang kalau kita nggak bisa bantu itu mungkin saudara kita teman kita kita mungkin sedikit merasa bersalah jadi hal ini bisa kita lakukan dengan merenung tentang kama ya ini yang jawaban dari Bante terima kasih baiklah Bapak Ibu saudara-saudara istama ya terima kasih hari ini telah mendengar dan mendengar ya bicang-bicang dama ya semoga kekuatan kebajikan yang kita lakukan hari ini mampu membawa kita untuk mencapai keberhasilan dalam hidup kita ya mampu membawa ya pembebasan dari batin kita terlepas dari semua kepotoran batin ya menjadari ya empat kebenaran mulia mencapai akhirnya mencapai nibbana terima kasih ya nomor dana semuanya selamat mencapai